Gimana ya? Kan sekali pernah dibilang sama keluarga Sama pihak ketiga Sama pihak ketiga itu masih keluarga Aku Kamu Ya sama keluarga Yaudah gak direstuin sekali Itu dulu ya? Ya udah lama Dua kali laki-laki ini menghadap lagi ke orang tua Kejadian kedua Orang yang sama? Orang yang sama Oh orang yang sama Ya minta direstu lagi Belum Dua kali Pas yang mau ketiga Orang yang sama? Orang yang sama Wih gigih Tapi udah lama Udah lama orang Terus yang udah ketiga Sebelum menghadap ke orang tua Orang tua ku bilang Udah stop Maksudnya jangan menghadap lagi Udah bulet Sekali lagi dapet payung Itu jadi Ini bukan yang sekarang kan? Yang sekarang Cowok ini bukan yang sekarang kan? Yang sekarang gak ada Enggak maksudnya bukan yang terakhir? Atau yang terakhir ini? Yang terakhir Oh Malah Dia Dia nih cowoknya? Iya Abang itu Si cowok ini Si cowok ini Laki-laki ini Udah ngomong Beberapa bulan lalu Ke lu? Ke orang tua juga Ke orang tua lu? Udah Udah ngomong? Udah Mau nikahin lu? Udah Ini ada Ini dibikin konten juga gak? Enggak lah Kan pribadi Kan ada artis-artis yang bikin pribadinya Jadi konten kan ada Gak apa-apa Belum lah Tapi belum Belum Terus udah Itu udah lama banget Berapa ya? 6 bulan lalu 7 bulan lalu Udah lama banget Nah ini cowok ini maksudnya Orang-orang gak tau siapa? Mungkin sebagian ada yang tau Sebagian ada yang gak Tapi ada di konten lu berarti Cowoknya? Bisa jadi Oke Pokoknya salah satu gitu lah Iya Terus papa gak setuju? Belum kasih restu Because? Mungkin Ya pribadi lah Malu aku tuh Enggak dong kan Pengen tau dong Kan udah bukan rahasia juga Maksudnya gak setuju Karena apa Karena Agama sama kan? Sama Lu nya kekecilan? Ah Aku kecilan Maksudnya umur-umur gak kecil juga Enggak Aku tahun ini 25 Makanya Itu apa dong? Ya gitu deh Mungkin Setelah Dikasih Mungkin setelah dibilang iya Pas berjalan Mungkin disitu papa Liat ada yang Kurang Mungkin Tapi lu nya? Akunya Cinta Ya Om malu om Cinta lah ya Malu 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 Ya gitu deh Eh kalo misalnya cinta gitu ya Sebelum cinta Mati gitu ya Terus orang tua gak setuju Regis pilih yang mana Nah itu Maaf om Menurut om gimana? Kan om yang sudah Lebih dulu dong Aku sekarang minta Pendapat deh Sama yang udah lebih dulu Kalo orang tua gak restuin Tapi om yang cinta Om akan memperjuangkan Atau ikut orang tua Yang pertama Kalo dijodohkan Gue gak setuju Iya Itu satu ya Itu di luar Jodohin gak setuju Yang kedua Kalo gue pribadi Anggap aja Saya bodoh gitu ya Jadi jangan dianggap serius Saya Anggap saya bodoh Kalo gue pribadi Gue akan memilih Cinta Dari pengalaman-pengalaman Di temen-temen gue dulu Jadi gue banyak temen Yang orang tuanya Tidak setuju Dia pacaran Tapi akhirnya nikah Dan begitu punya anak Dan sebagainya Akhirnya Orang tuanya nerima Gitu maksudnya Wow Orang tuanya nerima Karena udah punya anak juga Punya cucu juga Ya ada yang gak juga Cuman kalo menurut gue Secara psikologis Kalo misalnya kita Akhirnya tidak Tidak mementingkan cinta Lalu mendengarkan orang tua Witis gak salah Dengerin orang tua Terus akhirnya Tidak jadi sama dia Terus jadi sama orang lain Kita anggap Misalnya Ricis gak jadi Sama yang Ricis cintai Terus jalan Sama yang orang tua Restui Terus satu saat Satu saat Misalnya Ricis berantem Terus gak cocok Terus cerai Misalnya Siapa yang disalahin Sama Ricis Jadi orang tua Nanti gak maksud gue Jadi akhirnya Kita jadi menyalakan orang tua Harusnya Di usia itu Menjadi tanggung jawabnya Pribadi Iya Kalo sampe misalnya Gak direstuin Terus kacau juga Yaudah ya Tanggung jawab lu Salahnya lu Tapi dengan gak milih itu Terus milih yang lain Terus tiba-tiba ada apa-apa Jadi akhirnya kita Pasti akan menyalakan orang tua kita Menurut gue loh ya Menurut gue Iya sih Tapi Aku pernah ngobrol Sama beberapa Orang juga Aku tanyain Ada beberapa yang bilang Restu orang tua itu Begini-begini Ridha Allah Ada di restu orang tua Orang tua gini-gini Gitu Jadi Ya memang Makanya kan Makanya tadi gue bilang Agap aja gue mah goblok Jadi dengerin gitu ya Cuman Pendapat saya pribadi Kalo pendapat gue sih gitu Karena Ini kan sama seperti Ya Sama dan beda sih Contohnya gini Orang tua dulu Setuju gak sih Lu jadi youtuber Gak bilang Tiba-tiba udah jalan aja Tengah jalan Tiba-tiba Support Tiba-tiba support Tapi pasti Kalo misalnya Dari awal Terus Lu bilang sama orang tua lo Aku maunya jadi youtuber Kayaknya pasti gak setuju deh Kenapa Ya karena orang tua Di saat itu Mungkin merasa bahwa youtuber Bukan pekerjaan Kan intinya gitu kan Kayak Banyak orang yang Misalnya gue Pas saat main sulap Pada saat gue bilang orang tua gue Mau jadi pesulap Orang tua gue Gak setuju juga Kenapa Gak setuju Karena main sulap Mau makan apa Mendingan Kerja di kantor Intinya mah begitu Nah sekarang Apa bedanya dengan Lu pilih Passion Mimpi lu Kerjaan lu Atau lu pilih Apa yang orang tua lu suruh Kerja Gak ada bedanya Iya sih Tapi aku Ini takut durhaka Ya udah durhaka tuh Lu gak nurut-nurut Udah durhaka dari dulu Iya malah Aduh aku gak enak tuh Gimana ya Kan Sekali pernah Dibilang Sama orang Sama keluarga Sama Sama pihak ketiga Sama pihak ketiga Keluarga 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 Kamu Iya sama Keluarga Yaudah Gak dirustuin Sekali Itu dulu ya Iya Udah lama Dua kali Laki-laki ini Menghadap lagi Ke orang tua Kejadian kedua Orang yang sama Orang yang sama Oh orang yang sama Oke Minta restu lagi Belum Dua kali Pas yang mau ketiga Orang yang sama Orang yang sama Wih gigih Tapi udah lama Udah lama orang Terus yang udah ketiga Sebelum Menghadap ke orang tua Orang tua ku bilang Udah stop Maksudnya jangan menghadap lagi Udah bulat Sekali lagi dapet payung Gitu jadi Ini bukan yang sekarang kan Yang sekarang Cowok ini bukan yang sekarang kan Yang sekarang gak ada Enggak maksudnya bukan yang terakhir Atau yang terakhir ini Yang terakhir Oh Gitu Sedih Ya gitu deh Menurut om gimana nih Kok jadi ceritain sih Nanti kalo gue kasih pendapat gue Kalo pendapat saya kan Pasti Ricis Kamu udah dewasa Gue jadi bapak lu ceritain Oke Ricis kamu udah dewasa Kau mau nikah dengan siapa Pilihan kamu Tanggung jawab Juga tanggung jawab kamu Amin Kalo ada apa-apa Itu salahnya kamu Kalo gue gitu Nah ke cowok lu Gue akan ngomong Eh kamu Apapun yang kamu lakukan pada Ricis Saya lakukan ke kamu Gitu Pasti dia takut Jadi kalo kamu tiba-tiba Cium Ricis Saya cium kamu Pasti dia mundur Apalagi papaku Kumisan Pokoknya Apapun yang kamu lakukan Ricis Saya lakukan ke kamu Gitu Iya sih Terus akhirnya Ya udah gak jadi Gitu Terus lu gak sedih gitu Gak jadi udah gitu aja Ya kan sedih gak harus Dikasih liat juga Masa sedih Aku sedih Gitu kan gak Cowoknya udah Terus Diam aja gitu Gak memperjuangkan lu Rahasia Eh rahasia pribadi Rahasia pribadi Rahasia pribadi Tapi kan maksudnya kan Lu Tapi gue tanya malu Jujur Lu pengennya dia tetep Berjuang gak Rahasia Kenapa aku malu Ayo Ya Allah Aku belum pernah Lebihin konten ini Serius Aku malu banget Atau Ricis maunya yaudah Kalo dari orang tua gue bilang Gak usah yaudah Itu cowok mundur aja Atau Ricis dalam hatinya Pengen dia Kamu harus tetep berjuang Aku Posisinya Sebenernya Mau Tapi satu sisi Menurut sama orang tua Iya Aku bingung Gue tau lu Menurut sama orang tua Tapi Lu pengen cowok itu Tetep berjuang Tidak Eh siapa tau cowok itu Berjuang bisa merubah Pembiciran orang tua Ya Allah Kayak di film-film Korea Nunggu di depan Hujan-hujanan Orang tuanya yang ngeliatin Orang tua lu ngeliatin Dari jendela Lama-lama kan Hatinya lunak juga Ya Tergantung Allah Aku bingung Iya tergantung Allah Tapi lu pengennya Ini cowok tetep berjuang Apa udah diem aja Gitu loh Rahasia pribadi Kalau lu bilang rahasia pribadi Artinya lu maunya Dia tetep berjuang Rahasia Rahasia Ini topik menarik Aku malu Ya Allah Aku mau gak ada kamera Aku malu Jadi si cowok itu tau gitu Apakah dia harus memperjuang karri Cis Apa udah Gak usah Oh buku ya Nanti mau kirim Ada tentang cowok itu Iya Astagfirullah Lu harus bikin buku sendiri Tentang cowok itu Cis Kemarin mau Kerjasama Kerjasama Bareng Kerjasama Tapi sama orang tua Pertamanya Orang tua Yaudah Kalau adek Suka Jalanin Tapi Berubah lagi Adek jangan Kan papa begini Begini Bapak lu Gapapa Gak salah Papa cuman katanya Gak pengen anaknya Salah Kelangkah salah Tapi Liji sudah ketemu orang tuanya Cowok belum? Udah Orang tuanya Welcome Udah ngobrol Udah oke Udah